Saya menghormati Rekan-Rekan Media, Tentang Modul Online, dan Bapak Danyu semua yang terima kasih datang di atas pertamanya tentunya kami dapat berima kasih atas terhadap Bapak Danyu sekalian pada siang hari ini mengenalkan saya sendiri dari Tarifidaya, saya Direktur Interdisi Narkotika, Direktur Jendak BNRU Siang hari ini kita berjaya mengingat Bapak Danyu sekalian dalam rangka melaksanakan press release tentang hasil operasi biacukai dan kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Direkturan Nindak Pidana Narkotika pada sempori yaitu penggagalan penyelurupan puluhan ribu butir ekstasi lewat barang kiriman dan Bapak Danyu sekalian, untuk lebih jelasnya kami persilahkan Pak Nakanwil untuk menyampaikan kronologis daripada press release kepada Bapak Danyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sangat saya remati dan saya banggakan yang kedua, Bapak Wadir yang kedua, Bapak Wadir yang kedua, Bapak Wadir bersama saya, Bapak Wadir dan Bapak Wadir jadi, ada saya sekalian ini sekitar saya dikerja kita buat pilih-pilih sebagai ekstasi nanti untuk detailnya dari semua rumah yang melakukan dikatakan kemampilan saya lihat saya lihat gini bahwa seperti mana dalam tusindian bagi kita untuk melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya mending kami setiap ada menemukan barang-barang kiriman melalui kantor pos yang diduga itu narkota kita bersinergi dengan titik naik dari dari saya kira itu saja nanti detailnya akan disampaikan boleh dari walaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan terima kasih yang saya hormat Pak Kamil dari Jakarta Jakarta yang saya hormati Direktur Ibu yang saya hormati dari POS dan kita yang saya hormati setelah terdapat rekan media sekalian terima kasih keselamatan pada kesempatan ini saya akan menyebabkan update terakhir dengan khusus kemasukan barang margarita jenis teksasi ke biaya Indonesia yang berasal dari Georgia dan Belanda jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa ini selaras dengan perintah Bapak Presiden untuk terus melakukan perang berhadap narkotika dan juga penekanan dari Bapak Bapak Polri untuk terus melakukan penekanan dari guru sampai hilir dimana tentunya Polri dan Bia Cukai, Kementerian Peruangan terus melakukan pengetahuan pengawasan di jalur-jalur masuk baik darat, laut, maupun darat dan kita terus mengetahkan menganalisis jaringan-jaringan yang masuk termasuk yang dari Eropa ini. Ada dua kasus pada bulan ini yang dapat kita dilihatkan yaitu peniriman dari Bia dan dari Belanda Terima kasih. Jadi terkait pertanyaan 2 modus kita dengan Bia Cukai terus memetarkan jalur yang bermasuk narkotika yang tadi saya sampaikan baik darat, maupun darat dari Asia, dari Belanda, dari Timur Tengah kita terus melakukan analisa dan memang modusnya bervariatif mereka selalu berupaya untuk mengalabui petugas sehingga barang narkotika yang mau masuk itu bisa berhasil sampai kepada pembesar di Indonesia untuk yang pertama tadi saya jelaskan memang modusnya adalah false declaration jadi yang men-declare tidak dalam keadaan sebenarnya mereka menyatakan bahwa barang itu adalah sepapun penggaraan tetapi di dalamnya adalah ekstasi yang mengandungkan saya sampaikan yang kedua juga sama tentunya false declaration dimana menyatakan bahwa barang tersebut kado ya mingkisan bentuknya pun semasa di dalamnya isinya ekstasi sebanyak 2013 buku gitu ya cukup ya mungkin sekedar sedikit taman lagi tadi pertanyaan dari wadullah jadi sampai dengan tanggal 5 Mei kemarin kita sudah berhasil melakukan penghematan pengeluaran negara dengan kita berhasil menegah satu ton lebih narkotika maka kita berhasil menyelamatkan sekitar 2 juta setengah jiwa orang manusia Indonesia orang Indonesia dan juga kita berhasil melakukan penghematan sebesar 3,9 triliun hanya dalam bingung bulan saja kita bandingkan dengan tahun kemarin tahun kemarin tahun 2023 kita berhasil menegah sekitar 6 ton narkotika itu kita berhasil menyelamatkan sekitar 17 triliun dan kita menyelamatkan sekitar 14 juta orang Indonesia saat ini baru-baru sampai seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih